Halo pencipta catur, kali ini kami punya langkah catur fantastis yang dinobatkan oleh British Chess Magazine sebagai langkah catur terbaik sepanjang masa. Langkah fantastis ini dilakukan oleh Alexi Shirov ketika berhadapan dengan Veselin Topalov yang terjadi di tahun 1998. Ini adalah posisi permainan akhir di mana Shirov megang bidah hitam dan ia harus menemukan sebuah langkah fantastis untuk memenangkan pertandingan. Meskipun Shirov unggul dua pion, namun karena perbedaan warna dari gajah, maka kemungkinan besar pertandingan tersebut akan berakhir imbang. Silahkan pause video Anda dan temukan langkah fantastis dari seorang Alexi Shirov. Jika Anda menemukan langkah gajah menuju ke petak H3, selamat. Itulah langkah yang diambil oleh Shirov. Pengorbanan gajah Pengorbanan yang diterima oleh Topalov dengan memakan gajah dengan pion. Kemudian Shirov melanjutkan pertandingan dengan menggerakkan rajanya yang dibalas oleh putih dengan menggerakkan raja dari petak G1 menuju ke F2. Lalu Shirov memajukan rajanya ke lajur E, dimana ia memberikan pion secara gratis kepada Topalov. Dan benar saja, Topalov memakan pion dengan gajahnya. Kemudian, dilanjutkan pion maju ke petak D4 untuk menutup lajur dari gajah. Jika Topalov merespon dengan menggerakkan rajanya ke lajur E, tentu saja pion hitam di lajur A akan bergerak mulus menuju ke petak promosi tanpa bisa dibendung oleh gajah. Dalam permainan aslinya, Topalov merespon langkah dari Shirov dengan menggeser gajahnya menuju ke petak E7. Kemudian, Shirov menggeser rajanya dari lajur E ke petak D3. Selanjutnya, Topalov menggerakkan gajahnya menuju ke petak C5. Pada posisi ini, Shirov mengusir gajah dengan raja. Dan tentu saja, gajah harus kembali ke petak E7. Kemudian, Shirov menggerakkan rajanya ke petak B3. Dan inilah posisi akhir pertandingan. Pada posisi ini, akhirnya Veselin Topalov menyerah. Kenapa dia menyerah? Karena jika pertandingan dilanjutkan, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Putih menggerakkan rajanya menuju ke petak E2 yang direspon oleh Shirov dengan menggerakkan rajanya menuju ke petak C2. Kemudian, Putih menggerakkan gajahnya menuju ke petak B4. Selanjutnya, Shirov bisa memajukan pionnya sekaligus untuk melakukan skak. Rajanya geser. Kemudian, pada posisi ini, Shirov tinggal memajukan pion di lajur A. Dan mau gak mau, Topalov harus makan pion dengan gajah. Selanjutnya, pion maju. Gajah mundur mengancam pion. Dan selanjutnya, pion sudah tidak terbendung lagi untuk promosi. Terima kasih sudah mampir di channel ini ya guys. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.